Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sugeng seluler tutorial pada kesempatan kali ini saya mendapati servisan kipas angin ya dengan keluhannya mati ya enggak bisa berputar baling-balingnya telah saya tanya kepada pemiliknya katanya baling-balingnya ini macet ya teman-teman dan ternyata setelah saya coba benar sekali baling-balingnya tidak mau berputar saya putar-putar ternyata seret ya Oke sekarang saya akan bongkar terlebih dahulu buat teman-teman yang belum subscribe channel saya jangan lupa subscribe dulu like dan juga aktifkan logo loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan upload dan video terbaru dari saya teman-teman Oke sekarang saya copot dulu baut-bautnya yang disini ada 4 buah baut kita lepas semuanya botnya sudah saya lepas semua sekarang kita copot baut bagian belakang dan sekarang kita buka bagian kancing-kancingnya ya menggunakan obeng min tangan kiri kita tekan bagian kancingnya kemudian obeng minnya kita masukkan lalu kita congkel ya untuk penyongkelannya harus hati-hati ya teman-teman jangan sampai merusak casingnya karena ini disini kalau kita congkel rawan sekali patah ya sekarang sudah terbuka bisa dilihat ya ini daleman mesin kipas anginnya ternyata kotor sekali ya mungkin sudah lama tidak pernah dibongkar jadi saya bersihkan terlebih dahulu menggunakan koas teman-teman Oke sekarang sudah saya bersihkan jadi disini masalahnya yaitu macet ya bukannya mati total tadi setelah saya coba masih ada dengungannya teman-teman cuma mendengung tapi baling-balingnya tidak mau berputar karena ini seret ya teman-teman mungkin faktornya faktor utamanya biasanya itu bearingnya sudah aus sebelum kita bongkar semua jangan lupa kita kasih thinner terlebih dahulu supaya bagian asnya mudah dicopot karena kalau tidak dikasih thinner biasanya itu akan susah kita lepas ya teman-teman jadi harus kita kasih thinner terlebih dahulu oke jika sudah rasanya sudah tidak seret lagi kita coba dulu ya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya setelah saya kasih thinner ternyata mesinnya sudah mau berputar tapi kita jangan langsung merakitnya kembali ya teman-teman kita harus mengganti bearingnya karena kalau tidak kita ganti itu otomatis nanti baru beberapa hari akan macet kembali ya karena bearingnya sudah haus jadi harus kita ganti untuk cara pergantiannya kita harus membongkar dalaman mesinnya sebelumnya kita copot terlebih dahulu bagian kaitan paling-baling ya kita lepas kemudian kita lepas juga baut-bautnya disini ada empat buah baut kita lepas semua jadi buat teman-teman barangkali di rumah mempunyai kasus yang sama seperti yang saya pegang ini teman-teman bisa tiru dengan cara saya ini ya simak terus videonya jangan di skip agar tidak gagal paham ya teman-teman jika bautnya susah kita bantu dengan menggunakan tang ya teman-teman oke sekarang sudah terlepas ya banyak debunya sekali nih kita harus bersihkan terlebih dulu dan sekarang saya akan mengganti bearingnya ya bentuknya bulat-bulat seperti bola pingpong maksud saya bukan bulat seperti bola pingpong tapi bulat-bulat ada lubangnya ya bagian tengahnya ya bisa di bisa dinamakan bearing bisa juga dinamakan bosing ya kadang ada juga yang menyebutnya ini namanya bosing untuk cara pelepasannya kita menggunakan obeng ini ya kita buka semua kancingnya dari depan kita congkel semuanya dan otomatis akan terlepas sendiri ya teman-teman ini bearing yang lama ya saya sudah menyediakan bearing yang barunya ya bentuknya sama teman-teman cuma ada berperbedaan sedikit ada garis-garisnya yang baru sekarang saya akan pasang bearing yang barunya kita pasang kembali kita tekukan lagi ya bagian kancing yang tadi sudah saya congkel kita tekukan lagi menggunakan tang jika terasa susah kita luruskan kembali intinya yang penting sabar ya teman-teman untuk pengerjaan sesuatu pun kita harus bersabar jangan terlalu terburu-buru gue sekarang sudah saya pasang bearing yang barunya jangan lupa sebelum kita pasang kita bersihkan dulu menggunakan thinner jika sudah terlihat bersih baru kita pasang kembali ya bagian asnya jangan lupa kita olesi minyak mesin ya ini minyak mesin teman-teman barangkali teman-teman susah nyarinya tinggal nyari saja minyak mesin ada yang merek Singer ada juga yang merek apa yang Cina juga ada ya teman-teman yang terpenting tinggal tanya saja ke tokonya mau nyari minyak mesin biasanya digunakan untuk mesin jahitnya sekarang saya akan merakit kembali mesinnya kita pasang kembali baut-bautnya seperti semula buat teman-teman jika ada pertanyaan silahkan komentar saja di bawah video ini ya Insyaallah nanti saya jawab satu persatu ini belum lurus ya belum masuk ke lubangnya makanya tidak mau berputar ini bautnya ya untuk bautnya kita harus kencangkan ya harus full jadi jika ada salah satu baut yang belum kencang kita kencangkan kembali karena jika dibiarkan nanti akan membuat si asnya itu enggak normal ya berputarnya teman-teman Oke sekarang sudah saya pasang saya kasih lagi minyak sedikit jangan lupa bagian kaitan baling-balingnya juga kita pasang jika sudah kita rakit kembali sebelum kita pasang casingnya ada kalanya kita coba terlebih dulu ya teman-teman takutnya nanti ada yang bermasalah jadi sebelum kita rakit kembali casingnya kita tes terlebih dulu oke sekarang saya akan coba nyalakan ya dan ini Alhamdulillah sudah mau berputar dengan normal ya sekarang saya akan pasang kembali baling-balingnya dan bagian casingnya ya kita rakit seperti semula kita pasang kembali semua bautnya kita pasang kembali 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 kemb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton